Oke, bertemu lagi dengan saya Kali ini saya akan memberitahu caranya memperbaiki handset yang memanggil google mulu jika dicolokkan ke handphone Seperti ini, contohnya Ini jika handsetnya dipencet-pencet atau digoyang-goyang Dia akan memanggil google ini di handphonenya Seperti ini Kadang-kadang volume naik sendiri Atau google tiba-tiba muncul Seperti ini contohnya Jika dipencet atau digoyangkan google selalu muncul Ini disebabkan karena tombolnya ini Tombol pengatur volume pada handset itu dia sudah kotor atau karatan Jadinya dia nyambung mulu Seperti itulah Kerusakannya Jadi kali ini akan saya beritahu bagaimana caranya memperbaiki handset yang memanggil google Saat digunakan Nah ini langkah pertamanya kita buka dulu ya ini kotak handset ini Kita buka dan kita copot mesinnya Copot saja mesinnya Nanti kabelnya akan kita sambung langsung Seperti contoh gambar ini Di bagian kabel ini di bagian kiri Ada 3 kabel 1,2, dan 3 Kalau kabel 3 ini tidak nyambung ke mesinnya Mesinnya Mesin tombolnya Dan ini yang 1,2 Ini dia nempel pada mesinnya Untuk pengaturan volumenya Nempel ke mesinnya Jadi itu yang kabel 1,2 Kita copot saja Mesinnya sudah tidak digunakan lagi Dan jika sudah dicopot Kabelnya putus Nanti kita solder lagi Solder kita sambungkan lagi Seperti itulah cara memperbaikinya Ya jika sudah disambung Nanti itu sudah normal kembali handset Itu karena mesinnya itu Biasanya kotor atau apa Jadinya dia Nyambung error konslet Dan memanggil google Seperti inilah nih Jika sudah disolder ya Mesinnya dicopot Lalu kabelnya disambungkan lagi Dilangsungkan ya Seperti ini hasil solderaan saya Warna kabelnya sama kan ya Jika kabel warna merah ke merah Hitam ke hitam Ini akan saya cek ya Ini sudah saya solder Saya langsungkan Sudah tidak ada errornya lagi Karena sudah tidak ada tombolnya ya Ini handset bisa digunakan Dan anda coba sendiri saja Jika anda mencobanya Mencobanya Jika sudah seperti tadi ini Langsung kita pasang ya Mesinnya sudah tidak digunakan lagi Itu langsung saja kabelnya Seperti ini ya Dalamnya kosong Misalkan solirannya tidak menempel ya Tidak beradu Nanti memanggil Google Lagi dia kalau beradu Seperti ini ya Pasang ya Soliran jangan sampai beradu Nempel Jika sudah seperti ini Ini kita Pasang saja dengan solasi Tempel Ini saya menggunakan solasi Seperti ini Pasang pada kotaknya tersebut Agar kabelnya nanti tidak Putus solirannya Seperti ini Mesin tidak dipasang di dalam ya Karena mesin sudah tidak berguna lagi Itu Jika sudah seperti ini Sudah selesai Dapat digunakan Selamat menikmati